Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di ID Segar ya Kali ini kita akan membuat lampu seperti ini Lampu untuk penerangan Ini ya Video ya Video seperti ini Oke ya Nah ini ada 3 buah Warna hijau Oke Disini terbuat dari Kartus ini ya Kertas karton ya Seperti ini Kertas karton seperti ini Nah oke Seperti itu Oke Coba kita nyalakan ya Ini lampu yang saya keluar seperti ini Oke Satu Dua Tiga Nah oke Jadi Saya jelas Oke Dari samping kiri Samping kanan Dan atas Oke Depan juga jelas Oke Mari kita lihat Cara membuatannya Oke Untuk bahan-bahan yang perlu dipersiapan Yaitu Bahan utamanya Yaitu Kertas karton Nah Kertas ini Saya beli dengan harga sekitar Rp6.000 Untuk tebalnya Sekitar 2 mili Nah Satu lembar ini Kita bagi menjadi Empat bagian Membentuk pola Seperti itu Nah Nanti Tinggal belakangnya Kita kasih Papan ya Papan kayu Dengan tebal Sekitar 3 mili atau 2 mili Nah nanti kita Lem Menggunakan lem Tempat Oke ini sudah kita Amal ya Kita kasih Garisan Pengarisnya ya Ini Saya Sisakan sedikit ya Saya maksimalkan Untuk Satu Satu Ini Satu Kertas Ini Satu Board Ini Oke Ini Saya Ambil Ini Sampai Sini Di 38 cm Sampai Sini 38 cm Sisanya 1 cm Kurang lebih Kita Buang Kemudian Untuk Depannya Ini Ini Kesana Ya Seperti Ini Kesana Ini Sampai Sini Itu 30 cm Ini Sampai Sampai 30 cm Jadi Untuk Lebatnya 30 cm Terus Kemudian Untuk Sudutnya Sendiri Kecut Kerucutnya Menyututnya Itu Saya Ambil Garis Tengah Ini Garis Tengah Kemudian Saya Ambil 7 Setengah Kemudian Ini Sampai 7 Setengah Kemudian Ini Sama Ini 15 cm Jadi 15 cm Sini 38 cm Terus Kesana 30 cm meter Oke saya kasih mahasiswa ini nanti kita potong Oke ini sudah saya potong ya sudah saya potong hingga menjadi empat bagian ya seperti ini Oke untuk selanjutnya kita kasih lapis dulu ya aluminium foil ya kita kasih sini ya nanti ya untuk nempelinnya kita pakai lem kayak seperti ini ya lem putih kita lem disini ya lem pikirnya aja tengahnya enggak usah enggak masalah yang penting tengah ini apa pikir ini semuanya rata ya sampai sudut-sudutnya Oke kita lanjut untuk pelapisannya eh nih sudah kita kalau silamnya pikirnya aja keputusan kita langsung tampilin ini apa aluminium foilnya Oke sudah ini ya sudah dikasih aluminium foil seperti ini Oke silau ya nanti ada empat biji nanti kita lem seperti ini oke ya lem tembak ya lem tembak Oke kita tata dulu ya supaya rapi ini oke ya sudah saya lem pakai lem tembak ini ya pakai lem tembaknya masih panas ya Nah seperti ini jadi sudah disamakan sudah saya lem dikit-dikit ini nah ini isolasi kertas ini untuk membantu aja tadi sebelum saya lem saya posisikan seperti ini dulu saya bantu dengan lem kertas kemudian saya tembak lem lem dikit-dikit situ ini ya di saya tembak seperti ini kemudian ini saya ratain nah ini masih kosong nanti diambil kemudian dikasih lem tembak lagi jadi semuanya kertasnya ini sosial kertas nanti kita ambil kayak ini saya buat tiga ya ini baru dua oke nah selanjutnya untuk penutupnya ini saya menggunakan agar yang lebih kuat ya saya menggunakan triplek nah tripleknya seperti ini ya saya ukur untuk luasnya sekitar 15 setengah kali 15 setengah ya Nah kalau ini 15 x 15 setengah di tempat ini nantinya nah untuk tempat lampunya disini kita lubangin menggunakan lampu seperti ini ya ini lampu kamar lampu tidur ya pakai sini saya beli dengan harga Rp5.000 oke nanti kita motif ya untuk ininya kita kasih kabel aja biar panjang nah kelebihannya untuk lampu ini itu adalah disini udah ada saklarnya jadi tidak usah beli saklar lagi cukup pakai ini aja sudah cukup nah ini ditempel seperti ini jadi ini tripleknya ini kita lubangin nah sesuai lubang inilah ya dikecilin sedikit supaya ini nempel seperti ini nanti kita lem terus kemudian kita kasih lampu ini kita motif kita lepas kita bawa ada bautnya ini terlepas kasih kabel dua ya Nah untuk melubanginnya pakai ini pakai cutter ya seperti ini ini saya garisin dulu pakai bulpen saya lingkari ya kemudian saya ambil diameter dalamnya sedikit nah nanti masih setiap ini untuk tempat lampu yang dari dalam ke sini ya nanti kita lem di permukaannya sini oke untuk lanjutnya saya akan mengelem ini ke tempat sini dulu ke housingnya ini ya Nah sebelumnya ini seharusnya dikasih eh apa namanya aluminium foil tapi nanti lagi aja terpasang aja karena biar yang menempel ke sini itu tidak aluminium foilnya tapi lemnya sendiri jadi kuat ya kita lanjutkan selanjutnya Oke sudah saya tempelkan ya tambahkan seperti ini kemudian untuk isolasi kertas sudah saya ambil semua ya saya ambil nah ini tinggal selanjutnya pasang tempat lampunya jadi ini ya ini masih kayu ya kita potong aluminium foil segini ya terus kita tempel dengan lem kita lubangin ya sudah dikasih aluminium foil langsung kita coba pakai ini lampu ya kalau begini dulu untuk mencari tidak seimbang tengahnya ya biar nanti waktu dikasih tripod maupun stand itu tidak terlalu berat ke depan atau ke belakang Oke ini sudah normal ya berat seperti ini Nah kita cari di tengah-tengah sini ya ini posisi ini nanti nah ini di bawah ini ya di sini dikasih terpaksa ini ya untuk kita kasih tempat dudukkan bahwa nut ya nut untuk ujung dari hutsu atau apa namanya untuk standnya sendiri bautnya Oke ini sudah saya pasang untuk untuknya baut dari standnya seperti ini ya Nah nanti kita tutup pakai ini seperti ini nah tutup begini ya biar api ya Oke kita lem semuanya pakai lem nih lem tembak Nah untuk pemasangan nutnya sendiri itu seperti ini ya nih di kunci sama dua dua plat seperti ini ya dua plat kemudian kita tumpuin sama lem semuanya jadi tidak bisa berputar ini penting kunci di tempat ini haa ini tripeknya sini ya seperti ini nah kita buat seperti ini dan ini kita tinggal tempat ini seperti ini nah untuk lubangnya sendiri kita bisa bur atau pakai gunting dipaku pakai gunting dipuntur-puntur ya nggak berlubang seperti ini Oke lanjut ya Oke selanjutnya yaitu pengecatannya kita pengecatan dan sini menggunakan cat tembok yang murah meriah aja ya Nvidia 33001 kilo nih kebetulan saya menggunakan warna hijau bagi teman-teman yang suka warna lain silahkan ya Nah ini ya seperti ini kita cat menggunakan cat tembok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton